Oke, ya, udah-udah buka kan? Nah, sekarang kita gibah politik lagi. Ya, mulai sekarang saya show di UTV. Jadi pantengin terus kanal ini dan kita bakal bercanda di pinggir jurang lagi. Pembicaraan batalnya Piala Dunia U20 itu selalu berputar-putar di antara Ganjar, Eric, Wayan Koster, dan PDI Perjuangan. Anies kemana ya? Dia ngumpet atau emang takut berkomentar? Biasanya Anies paling jago kalau ngomong besar dan kelihatan paling keren kalau ngomongin politik global. Tapi soal Piala Dunia U20 dan isu tim Nas Israel, Anies tiba-tiba jadi batu. Ya, Anies ini kayak ditelan bumi. Nggak nongol, tiarap. Sama kayak Prabowo sih. Kemana orang-orang ini? Takut ya? Bukankah mereka-mereka ini orang yang lagi cari muka kepada rakyat? Kok giliran ada isu yang cukup keras? Tiarap. Dimana jiwa pemimpinnya? Ya, Anies sering nyebarin omong kosong misalnya di Singapura kemarin atau di Australia dan juga dunia internasional. Seakan-akan dia itu paling hebat ketika ngomongin politik global. Tapi polemik Piala Dunia U20 ini membuktikan bahwa Anies pintar ngomong doang. Tapi dia gagap kalau soal bersikap dan bertindak. Ya, mungkin ada yang nyeletuk ya. Wah, itu sih bukan urusan Anies, apalagi Prabowo. Kan itu soal penolakan atau penerimaan tim Israel datang ke Indonesia. Loh, justru disitu harusnya orang-orang yang gatelnya pres diuji komitmennya dan kompetensinya. Diuji nasionalismenya. Diuji ketatanya kepada konstitusi. Masa tiarap? Ya, harus tiarap, Bang. Ini soal sentimen negatif. Mau dukung atau nolak kontingen Israel tetap aja. Ada netizen yang nggak suka, Bang. Ada yang bilang begitu. Loh, ngiler mau jadi presiden, kok takut dibenci? Pengen jadi pemimpin negara besar, kok takut dicaci? Mau jadi komandan, 270 juta penduduk kok cemen? Kejauhan kalau Anies dianggap Nasdem sebagai antitesanya Jokowi. Kejauhan, bos. Soal Piala Dunia U20 ini aja, dia nggak punya sikap apa-apa. Padahal kelihatan jelas isu Israel ini isu serius. Untuk membicarakannya aja, kita harus paham dinamika politik dunia. Harus paham sejarah diplomasi Indonesia dan Israel. Dan harus paham biadabnya penindasan sistemik kepada Palestina. Serius amat. Bumper dulu ah. Ya, bakal calon presiden kesayangan Nasdem, Anies Baswe dan sampai sayang konten ini belum mengeluarkan pernyataan terkait keikut sertaan tim Nas Israel di Piala Dunia U20. Bersikap aja nggak sanggup, Anies itu. Kenapa, Anies? Takut ya. Nah, di hadapan lapisan masalah tim Nas Israel itu, Anies cuma mesem-mesem dan no comment. Polemik Piala Dunia U20 jadi membuka mata kita bahwa Anies bukan petarung sejati. Dia cuma jago kandang doang. Jago cuap-cuap doang. Ya, Anies biasanya ngerasa paling hebat kalau cuap-cuap soal perubahan iklim ya. Isu pertahanan nasional atau kebijakan politik luar negeri. Ya, seolah-olah paling jago. Fans, fanatiknya selalu muji-muji retorika politik dari mulut Anies. Tapi, kalau udah soal tindakan nyata dan konkret, Anies paling jago mumpet. Ya, bersikap ada suatu isu adalah aksi politik paling penting, bos. Kita bisa ingat gimana dulu Bong Karno berani bersikap untuk menolak pentingan Israel di Asian Game tahun 60-an. Para bapak bangsa kita adalah negarawan yang berani bersikap dan bertindak. Bersikap dan bertindak. Nggak kayak bapak politik cuap-cuap itu. Omongannya doang yang besar, tapi sikap politiknya nol besar. Kacaunya, Nasdem malah ngeklaim kalau elektabilitas Anies melonjak naik akibat Piala Dunia U20. Mereka percaya kalau serangan netizen ke Ganjar malah bikin Anies naik. Willy Aditya, politikus Nasdem, malah bilang kalau koalisi perubahan dan Anies Baswedan makin naik di detik-detik menuju 2024. Ini sih GR. Nasdem ini GR. Malah memperlihatkan ideologi politik berbasis rasa lebay dan norak. Kebungkaman Anies yang ngumpet dari sikap dan aksi politisnya malah divalidasi. Tapi beda dengan tokoh lainnya yaitu misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendapat serangan dari publik karena dianggap menjadi penyebab FIFA memutuskan Indonesia dicoret sebagai tuan rumah event itu. Meski ini berkali-kali dijelaskan salah gitu. Bukan seperti itu. Tapi setidaknya Ganjar lebih punya nyali. Bahwa kemudian diserbu ratusan ribu kaun yang kecewa. Ganjar mampu menghadapi dengan sangat elegan. Pemimpin memang harus diuji nyalinya, diuji kemampuannya. Memanage emosi, memanage tindakan dan gak cemen. Bukan pengecut. Beda sama Anies kalau pidato kampanye dirumah ibadah kayak yang iya aja. Ya sementara keluar kandang dikit gitu ya dengan tema sensitif. Mengkerut. Kayak gini kok mau lawan oligarki. Ya sosok Anies Baswedan justru lebih memilih bungkam padahal pernyataannya dinanti-nantikan, ditunggu. Tapi sampai sekarang Anies boro-boro memberikan pernyataan. Kelihatan aja enggak. Yang lucu itu relawan Anies. Mereka bilang gini. Kenapa Pak Anies tidak memberikan statement apapun tentang piala dunia U20 ini? Ada yang mengatakan mau cari aman. Bukan. Kata relawannya. Kondisi saat ini Pak Anies memang sedang ada kegiatan pribadi yang akan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Ya iyalah bisa aja nih ya Kang Cilok ya. Kalau cuma soal piala dunia U20 ini enggak berani bersikap, gimana dengan hal yang lebih besar? Dunia kita sekarang ini lagi enggak baik-baik saja. Dunia loh. Dunia yang lagi enggak baik-baik saja. Kita masih harus menghadapi konflik Rusia-Ukraina sampai pemulihan ekonomi pasca pandemi. Belum lagi ancaman krisis ekonomi dan juga politik. Anies ini kayaknya bakal masih ngumpet kalau dihadapkan pada isu-isu itu. Gimana Anies mau jadi negarawan yang solutif? Kalau soal piala dunia aja dia ngumpet. Jangan banyak alasan Nies. Takut ya takut aja. Mimpi jadi pemimpin kok penakut. Beraninya cuma kalau lagi sama Surya Pak loh. Saya Mas Jopraik. Aman kan? Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.